PINOCIO Ah, di hari piknik, aku terbangun dengan penciuman seperti anjing. Bukan berarti hidungku menjadi panjang, itu sih Pinocchio yang sedang berbohong. Haha, kena deh! Maksudku, aku terbangun dan bisa mencium semua bau, seperti anjing. Tapi sebenarnya aku sudah menyadarinya bahkan sebelum terbangun. Saat itu adalah malam musim panas, dan aku bermimpi sedang berlayar di laut seperti anak cowok normal lain. Dengan hidung normal, menghirup aroma air asin. Tapi tiba-tiba, gelombang laut berubah menjadi gelombang bau. Aku terbuai dalam lautan bau. Awalnya, aku mencium bau ikan dan rumput laut. Kemudian, gelombang aroma pancake panggang menghantam kepalaku. Aku melayang di atas gelombang mentega cair dan sirup maple hangat. Joy, sarapan! Mataku langsung terbuka, dan aku hanya bisa berpikir, Mimpiku aneh sekali. Saat aku merangkak turun dari kasur, bau lain tercium. Apa baby Claire datang? Aku turun dan ternyata benar, ada pancake panas di meja makan. Tapi baby Claire baru saja masuk untuk mengambil kursi taman. Luar biasa, kan? Seekor anjing bisa mencium bau jauh sebelum ia melihat sumbernya. Anjing punya dunia aroma sendiri. Mereka bisa mencium aroma yang bahkan tak bisa dicium manusia. Aku menyadarinya dengan cepat. Siapa sangka, pensil juga punya bau. Ini terjadi karena anjing punya organ istimewa di moncongnya. Organ ini disebut organ Jacobson. Namanya bukan diambil dari nama kakakku, Jake. Melainkan dari nama pria yang menemukannya. Organ ini seperti komputer internal yang dirancang khusus untuk mengurai bau. Beberapa hewan punya organ ini. Sebagian lainnya tidak. Banyak ilmuwan yakin manusia tidak memilikinya. Tapi beberapa ilmuwan berpendapat, kita mungkin memiliki organ berukuran kecil yang tidak berfungsi. Sementara organ Jacobson pada anjing bekerja dengan baik. Aku membutuhkan pengurai itu untuk semua bau yang akan kucium. Aku tidur sebagai anak laki-laki normal dengan 6 juta reseptor bau. Lalu bangun dengan penciuman super dan punya lebih dari 300 juta. Itu berarti 50 kali lipat. Seperti bertambah tinggi dari 1,5 meter. Tidak terlalu pendek untuk anak berumur 10 tahun. Menjadi 76 meter. Itu setara dengan rata-rata tinggi pohon sekuya raksaksa. Jauh lebih tinggi dibanding menara pisah atau kastel Cinderella di Disney. Atau setara dengan perubahan dari ukuran baik kucing menjadi seukuran singa. Alih-alih makan sepotong pancake. Singa ini makan 50 potong. Aku merasa bisa menelan semuanya. Karena sama seperti manusia. Indra penciuman dan pengecap anjing terhubung dengan rasa lapar. Bau yang lezat membuat kita lapar. Dan aroma pancake ini nikmat sekali. Satu-satunya hal buruk dari hidung baruku ini adalah ia selalu basah. Maksudku, selalu berlumuran ingus. Dan bukan cuma di dalam. Ibu melihatku dengan geli dan menyodorkan tisu. Sayang, kamu sakit? Aku sehat sekali kok. Aku tak mau memberitahu ibu apa yang terjadi semalam. Dan aku jelas takkan mencoba menjelaskan kepada ibu kalau hidungku harus tetap basah. Hidung anjing berlendir karena ini membantu mereka mencium bau. Dan yang terpenting, ini juga membantu indra pengecap. Lendir di hidung menyerap senyawa kimia di dalam bau. Dan seekor anjing bisa mengecapnya di langit-langit mulut. Dengan kata lain, aku sudah bisa merasakan rasa pancake itu sebelum memakannya. Panggil aku anjing Pavlov. Karena mulutku mulai berair. Aku juga bisa mengecap rasa sampah. Iuh, jijik! Setelah sarapan, ibu menyuruhku ke atas untuk bersiap pergi piknik. Saat lewat kamar kakakku, ku mencium sesuatu. Dia sedang ikut kemah musim panas. Jadi, aku memutuskan melacak baunya. Iuh, sepatu cats! Bukan di sana. Sesuatu di dalam mejanya. Laci nomor tiga. Di bawah, sebelah kanan. Sebelum membukanya, aku mendekat dan mengendus molekul bau yang bergerak di sekitarnya dengan lebih baik. Lalu, aku mencium bau itu. Ya, di sana. Pita rambut? Aku mengendus lagi. Ini punya Michelle, teman sekelasnya. Kakakku selalu bilang dia tidak menyukainya. Jai punya gebetan rahasia. Oh, tunggu saja sampai dia kembali ke kemah. Dia akan menjadi bulan-bulananku selama seminggu. Hehehe. Joey, cepat! Nanti kita telat! Oh ya, piknik. Ini adalah hari ulang tahun Nenek June yang ke-70. Dan seluruh keluarga besarku berkumpul untuk merayakannya. Aku berganti pakaian, menyikat gigi, dan keluar. Aku tak sabar mau makan kue. Hari itu panas sekali. Jadi, kami membuka jendela. Penciumanku penuh sesak karena berbagai bau yang kucim sepanjang perjalanan. Orang itu baru saja memotong rumput. Dan seseorang di dalam rumah sedang memanggang... Ayam? Bukan. Bebek. Pak Sanders pasti sudah pulang dari memancing. Teruknya bau ikan kakap, cacing, dan lumut. Kami akan melewati rumah sahabatku, Mickey. Ya, dia tidak di rumah. Dan aku ingin mengatakan satu hal kepadamu. Apa kamu sadar bagaimana anjingmu mengendus sesuatu lalu menandainya? Tidak. Aku tidak melakukan itu. Kamu pikir aku seorang aneh? Maksudku? Aku bisa mencium bau percakapan semua anjing di luar sana. Serius? Begini gambarannya. Setiap anjing di perumahan ini sudah menandai baunya di setiap pohon, rumput, dan hidran air. Lalu anjing lainnya datang, membaca, atau mengendusnya. Dan meninggalkan komentar baru. Dan seterusnya. Hei, aku harus mengikuti kabar terbaru. Aku hampir saja menutup jendela karena merasa pusing akibat berbagai bau yang kucium. Tapi sebelum sempat menutupnya, aku merasa ibu sedang tegang. Ya, anjingmu bisa mencium perasaan dan tingkat emosi. Tidak lama setelahnya, ibu menepi. Tidak ada taman groof di GPS ibu. Dan ibu tidak tahu tempatnya. Uh, ibu akan menelpon bibi Claire. Dia sudah berangkat duluan. Tunggu, bu. Aku mencodongkan hidung ke udara. Angin menerpa. Berbagai bau melayang dalam gelombang halus. Apakah kamu pernah melihat seseorang menuangkan susu ke kopi? Susu masuk ke kopi dengan kekuatan penuh, lalu menabrak kopi. Kamu bisa melihat susu berputar dan berhamburan. Susu menyebar dan menjadi lebih encer. Bahkan, setelah susunya tercampur sempurna, kita semua tahu kalau susu itu berasal dari susu kotak. Tapi untuk mengetahui dari mana asal bau yang bercampur di udara, kamu butuh hidung anjing. Untungnya, aku punya penciuman anjing sekarang. Itu dia, bau nenek Jun sedang membakar daging. Ke arah sana, sekitar 18 km. Akan aku kasih tahu kapan harus berbelok. Aku bisa mencium aroma burger di atas pemanggang. Pangsit, makaroni, dan keju, pie, pokoknya semua. Bibi Claire juga sudah sampai. Kok kamu bisa tahu? Tentu saja, aku tak bisa mengatakan yang sejujurnya. Bapak dan ibu Miki pernah mengajak kami ke sana untuk main sepeda. Oh, dan jika kamu bertanya-tanya, ya, anjingmu bisa mencium dari jarak 18 km. Dan ia bisa membedakan baumu dengan bau orang lain. Kami akhirnya sampai di taman. Dan semua orang sudah sampai. Ada bibiku, pamanku, sepupuku, dan nenek Jun. Tentu saja, aku sudah tahu sejak tadi. Dan nenek sudah membuat pie kesukaanku. Meri ngelemon! Aku bilang ke nenek akan memakannya nanti. Entah kenapa, aku tak suka baunya. Mungkin itu sebabnya anjing tidak suka aroma jeruk, dan sekarang nasibku sama. Kami makan. Orang-orang dewasa mengobrol. Dan anak-anak saling melempar frisbee. Tentu saja, aku tidak menangkapnya pakai gigi. Bukan berarti aku berubah menjadi anjing. Berjalan-jalan, lalu mengendus setiap sudut, dan berguling-guling di atas lumpur. Idih! Lalu aku bisa merasakan kepanikan dari arah orang-orang dewasa. Aku melihat ibu berlari ke arah kami. Kalian lihat Billy? Tidak, aku bahkan tak tahu wajahnya. Saat piknik terakhir, dia masih bayi. Seluruh keluarga panik. Mereka berpencar dan mencari ke berbagai tempat. Nenek Jun memegang selimut bergambar mobil pemadam kebakaran. Pasti itu punya Billy. Bahkan sebelum nenekku menyodorkannya, aku sudah mendekat. Kamu tahu trikku sekarang. Aku mendekat, menghirup nafas, mendapatkan sedikit petunjuk aroma yang bergerak di sekitar hidungku, lalu mengendusnya. Sabun cuci, tabir surya, selai kacang, dan... Billy! Aku mengarahkan hidungku ke udara. Nenek bingung melihatku. Tapi aku tak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Burger panggang dan roti lapis. Aku mengabaikannya. Lemon. Parfum bibirut. Lebih parah baunya. Kenal pot mobil dan... di atas bukit. Bukan. Tunggu. Lewat sini. Blackberry. Dan... Aku mencium bau Billy. Dia sudah dekat. Aku memeriksa di semak-semak Blackberry. Itu dia. Sedang memainkan mobil pemadam kebakaran. Sama sekali tidak sadar kalau orang-orang sedang panik. Jika aku seekor anjing, aku akan menggonggong dengan gembira. Mungkin berlari dengan gaya lesi. Tapi aku hanya menggandeng sepupuku yang masih kecil dan kembali. Saat orang-orang dewasa melihat kami, mereka berterima kasih kepadaku, memujiku, dan heran bagaimana aku bisa menemukannya. Jujur saja, aku merasa seperti pahlawan. Bagaimana kelanjutannya? Biarkan itu menjadi rahasiaku. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan dengan temanmu. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Klik saja video di salah satu sisi layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.